Intro Assalamualaikum sang pemimpin Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan terus semangat untuk belajar Hari ini bersama Ustaz Faris Kalian akan belajar sejarah Indonesia Tentang pergerakan nasional masa periode awal Baik sebelum kita memulai kita membaca basmala terlebih dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak setiap 20 Mei kita semua selalu memperingati hari kebangkitan nasional Hari kebangkitan nasional mengingatkan kita akan pahlawan-pahlawan nasional Yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Peristiwa apa yang berkaitan erat dengan kebangkitan nasional? Yuk simak terus materi kali ini Sang pemimpin, masa pergerakan nasional merupakan bangkitnya semangat Nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia Dengan mempelajari kebangkitan nasional Kita dapat menghargai dan meneruskan perjuangan para pahlawan yang sudah mengantarkan Indonesia merdeka Anak-anak tahukah kalian sejak kapan bangsa Indonesia mengalami penderitaan? Ya betul, dari abad ke-17 sampai 20 Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk melawan penjajah Tetapi berbagai perlawanan yang dilakukan mengalami kegagalan Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena Yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak Yang ketiga, masih bergantung pada pemimpin Yang keempat, kalah di dalam hal persenjataan Dan yang terakhir, Belanda menggunakan politik adu domba Nah, berdasarkan pengalaman tersebut Untuk menuju Indonesia merdeka Kaum terpelajar ingin berjuang melalui organisasi Anak-anak, masa pergerakan nasional dibagi menjadi tiga Yang pertama, masa awal pergerakan nasional Yang kedua, masa radikal Dan yang ketiga, masa bertahan Baiklah, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas dua organisasi Masa awal pergerakan nasional Yang pertama, Budi Utomo Dan yang kedua, Muhammadiyah Masa awal pergerakan nasional terjadi sekitar tahun 1900-an Pada masa ini, banyak sekali organisasi-organisasi pergerakan nasional Anak-anak, tau kan kalian tokoh yang ada di gambar ini? Ya, beliau adalah Dr. Wahidin Sudirahusodo Sebagai penggagas organisasi Budi Utomo Organisasi Budi Utomo didirikan oleh para mahasiswa kedokteran Stofia Pada 20 Mei 1908 Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama Pada masa awal pergerakan nasional Bahkan, organisasi ini menjadi inspirasi Atau mendorong terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya Konsep awal pembentukan Budi Utomo Tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik Melainkan di dalam pendidikan dan kebudayaan Pembentukan Budi Utomo Tidak lepas peranan dari Dr. Wahidin Sudirahusodo Seorang lulusan sekolah dokter Jawa Beliau berkeliling ke kota-kota Pulau Jawa Untuk menuangkan gagasan beasiswa Bagi pelajar peribumi berprestasi yang tidak mampu Pada tahun 1907 Dr. Wahidin Sudirahusodo datang ke Stofia Gagasan tersebut disambut baik oleh para pelajar Stofia Dengan penuh semangat Ketua pertama Budi Utomo adalah Sutomo Baik anak-anak Organisasi selanjutnya yaitu Muhammadiyah Tahukah kalian siapa yang mendirikan organisasi tersebut? Ya benar Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan Organisasi Muhammadiyah berdiri di Yogyakarta Pada tanggal 18 November 1912 Muhammadiyah merupakan organisasi yang berasaskan Islam Dan berhaluan non-politik Kegiatannya selain di dalam bidang agama Juga bergerak di dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya Tujuan organisasi ini adalah mewujudkan umat Islam yang cerdas Dan berwawasan kebangsaan Pada tahun 1918 Kaum wanita Muhammadiyah juga menirikan Aisyah Tujuan Aisyah adalah meningkatkan peran Muhammadiyah Dalam mewujudkan tujuan Muhammadiyah Kegiatan Aisyah hampir sama dengan Muhammadiyah Yaitu bergerak di dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya Nah anak-anak, semenjak adanya masa awal pergerakan nasional Banyak bermunculan kaum intelektual Setelah masa awal pergerakan nasional nanti Akan ada masa radikal Dimana masa radikal diartikan sebagai suatu masa Yang memunculkan organisasi-organisasi politik Yang kemudian dinamakan partai Alhamdulillah anak-anak Itulah masa awal pergerakan nasional Budi Utomo dan Muhammadiyah Sungguh menyenangkan ya belajar sejarah Salam Jasmerah Terima kasih Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih